Pendekar Panji Sakti Jilid Sembilan Pembicaraan di kuil terpencil. Di balik hutan terlihat ada sebuah kuil, untai-tai dan bocah pincang itu sudah berhenti jauh di depan kuil bobrok itu. Adiku, kau mesti ingat baik-baik ujar untai-tai kemudian dengan suara ringan, ada sementara wanita meski tubuhnya kotor namun dia memiliki jiwa yang sangat bersih, meskipun dia mencelakai orang, namun ini semua disebabkan orang-orang itu memang tidak tahu diri, masih belum pantas menjadi lelaki, oleh sebab itu apa yang akan terjadi. Di kemudian hari, kau harus menjadi seorang lelaki sejati, mengerti dengan perasaan setengah mengerti setengah tidak bocah pincang itu manggut-manggut. Bila aku telah memperoleh kediaman tetap pasti akan datang mengabarimu kata untai-tai lagi, sekarang kau cepatlah pergi dengan sangat penurut bocah pincang itu membalikan tubuh, tiba-tiba dia berpaling lagi seraya bertanya, kenapa sih kau bisa menyukai aku? Hingga sekarang aku masih tidak habis mengerti, bersediakah kau memberitahukan kepada ku untai-tai tersenyum? Karena kau menyukai aku dengan bersungguh hati, tidak punya pikiran dan niat lain, maka aku pun menyukaimu bocah pincang itu tertegun berapa saat, kemudian sambil bersorak-sorai baru beranjak pergi dari situ. Memandang hingga bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan, kembali untai-tai berdiri termangu, akhirnya setelah menarik napas panjang, sambil menenteng peti itu dia berjalan menuju ke arah kuil dengan langkah lebar. Kuil itu sudah lama terlantar, dua belah pintu gerbangnya juga entah sudah sejak kapan dicuri orang sebagai bahan bakar, tanaman di lalang tumbuh liar di sepanjang halaman, daun kering berserakan memenuhi lantai, apalagi ketika terhembus angin malam, segera menimbulkan suara gemersik yang ramai. Ketika suara itu dipadukan dengan suara jendela yang bergoyang, terciptalah sebuah irama malam yang sendu. Setelah melalui halaman kuil yang dipenuhi daun kering, menaiki enggak undakan batu yang dilapisi lumut dan menembusi kosan pintu yang dipenuhi sarang laba-laba, sampailah perempuan itu dalam ruang kuil yang bobrok, lembab dan gelap. Seketika itu juga untai-tai mengendus bau busuk yang tajam berhembus keluar dari ruang kuil, suasana di sana benar-benar mengenaskan, meja altar tampak sudah sangat bobrok, kain tirai robek sana-sini, entah sudah berapa lama tidak pernah dijamah para jemaahnya. Di tengah hembusan angin malam, hawa dingin terasa semakin menggigilkan tubuh, angin yang berhembus masuk melalui jendela, menggoyangkan kain tirai yang bobrok, ternyata ruang kuil itu kosong tidak berpenghuni. Untai-tai mulai ragu, pikirnya penuh curiga. Jangan-jangan aku dibohongi setan cilik itu tapi baru lewat ingatan tersebut, dia sudah mendengar suara napas orang yang lirih berkumandang keluar dari bawah meja altar bobrok itu. Dia agak sanksi tapi kemudian melanjutkan hengkahnya, perlahan-lahan menyingkap taplak meja altar dan melongo ke bawah. Benar saja, dia menyaksikan Im Cheng sedang tertidur di situ. Menyaksikan hal ini, tidak tahan untai-tai menghela nafas, pikirnya, aaaai, suhengnya begitu hati-hati dan selalu waspada, sementara sutenya begitu sembrono, biarpun sangat lelah, tidak seharusnya dia tidur di tempat seperti ini. Dia benar-benar tidak habis mengerti, kenapa dua orang seperguruan ternyata memiliki tabiat yang jauh berbeda, tia tiong tong cekatan dan penuh waspada, berada dalam situasi sekritis apapun, bukan saja mampu melindungi diri bahkan masih sempat menolong orang lain. Sebaliknya Im Cheng begitu berangasan, emosinya sangat tinggi dan sepak terjangnya begitu sembrono, sekalipun dia berdarah panas dan selalu ingin membelah hal-hal yang tidak adil, tapi dia justru tidak mengerti bagaimana harus menata diri, bagaimana harus memikirkan diri sendiri. Mungkin dia tidak tahu kalau dua bersaudara seperguruan ini sebenarnya memiliki satu kesamaan yang paling besar, mereka berdua sama-sama berjiwa pendekar dan berhati ksataya, sekalipun kera bertindak dan kera yang digunakan sangat berbeda namun tujuan yang hendak mereka capai sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam pada itu Tia Tiong Tong yang bersembunyi di bawah hubungan rumah pun mulai merasa amat iba, pikirnya, Jitewa Hjit, sekalipun kau memiliki keberanian seperti Tia Tiong Tong, meski memiliki kepandaian yang tangguh, namun tabiatmu sangat menguatirkan, aku benar-benar tidak tega membiarkan kau berkelana seorang diri di dalam dunia persilatan. Dan tiba-tiba ia dengar untai-tai menghela nafas panjang, kemudian menepuk bau imceng berulang kali. Siapa bentak imceng sambil terjaga dari tidurnya? Sembari membentak dia melompat bangun, tampaknya pemuda itu lupa kalau sedang tidur di bawah meja altar, tidak ampun meja itu tertumbuk hingga mencelat ke belakang dan hancur berserakan. Untai-tai mundur selangkah, memandanginya tanpa bicara. Begitu tahu siapa yang datang, paras muka imceng berubah hebat, hardiknya, rupanya kau benar, memang aku mau apa kau datang kemari datang mencarimu hahaha, bagus, tidak nyana kau masih punya muka untuk berjumpa dengan ku imceng mendengarkan kepalanya tertawa seram. Untai-tai tidak bicara apa-apa, dia hanya menatapnya berapa saat kemudian setelah menghela nafas dia membalikan tubuh dan beranjak pergi dari situ. Melihat wanita itu hampir mencapai pintu keluar, tiba-tiba imceng melejit ke udara dan menikadang jalan perginya. Kau sebentar datang sebentar pergi, memangnya sudah eh dan ku sangka kau sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi terhadapku, maka aku datang mencarimu kata unkai-tai ketus, tapi setelah menyaksikan tampangmu sekarang, aku tahu kau belum bisa melupakan aku, terpaksa aku harus segera pergi dari sini. Siapa bilang aku tidak bisa melupakan dirimu? Aku justru amat membencimu seru imceng gusar. Antara cinta dan benci sebenarnya hanya dipisahkan oleh sebuah garis yang tipis, Walaupun sekarang kau membenciku, tidak lama kemudian kau bakal mencintaiku lagi kau sangka bisa menebak suara hatiku unkai-tai tidak menanggapi pertanyaan itu, kembali dia menghela nafas panjang. Maukah kau mendengarkan kisah asal-usulku dia bertanya? Manusia macam apakah dirimu imceng tertawa dingin? Kalau ingin tahu, duduklah dulu, biar aku bercerita walaupun masih menunjukkan rasa gusar, imceng duduk juga ke lantai. Untai-tai meletakkan petinya ke lantai kemudian duduk di atas peti itu, ujarnya perlahan, sejak kecil aku hidup tanpa ayah tanpa ibu, aku dipelihara seorang ayah angkat, dia adalah seorang lelaki yang berhati mulia namun selalu hidup dalam ketidakpuasan, dia anggap semua orang di dunia ini bersalah kepadanya, maka setiap hari dia hanya pergi minum arak bahkan minum sampai mabuk berat. Padahal orang di kolong langit tidak pernah berbuat sesuatu terhadapnya, justru dia sendiri yang memandang rendah kemampuan diri, karena watak tersebut bukan saja dia hidup terasing, pekerjaan pun ikut terbengkelai dia pejamkan mati sambil menghela nafas panjang, lama kemudian baru lanjutnya, dia tidak memiliki keahlian apapun untuk mencari nafkah, kepandaian silat pun tidak hebat, pekerjaan apapun tidak mau dia lakukan, saban hari dia selalu berkata begini terhadap dirinya, manusia macam aku, mana boleh melakukan pekerjaan rendah yang memalukan, kalau harus bekerja, aku harus melakukan satu usaha besar, maka kerjanya setiap hari hanya luntang lantung kian kemari, katanya mah ingin melakukan usaha besar. Tapi usaha besar macam apa yang akan dilakukan? Bahkan dia sendiri pun tidak tahu, dia hanya beritahu kepadaku, suatu hari nanti dia pasti akan kaya raya. Waktu itu usiaku masih sangat kecil, hidup kami sangat menderita dan penuh siksaan, bukan saja harus berdiam dalam kuil bobrok, makan pun tidak pernah kenyang, hingga mencapai usia 15 tahun, pakaian yang kukenakan pun masih selembar pakaian yang sudah kukenakan sejak berumur 10 tahun, padahal gadis berusia 15 tahun memiliki bagian tubuh yang tidak berbeda dengan wanita dewasa, akibatnya setiap hari ada sekawanan pemuda pengangguran yang melototi tubuhku, aku berusaha menutupi bagian yang satu namun tidak dapat menutupi bagian yang lain, akhirnya aku pun pasrah, biarkan mereka menonton sepuasnya, maka, tahun itu ada berapa orang pemuda pengangguran yang meloloh ayah angkatku hingga mabuk berat. Menggunakan kesempatan itu mereka memperkosa aku secara bergilir, keesokan harinya ku laporkan kejadian ini kepada ayah angkat, di dalam gusarnya dia mencari kawanan pemuda pengangguran itu dengan berbeka golok, tentu saja tanpa hasil. Sejak itu ayah angkatku minum arak semakin banyak, tentu saja semakin mabuk, dia tidak pernah mengurusi diriku lagi, akhirnya dia pergi entah kemana. Kemudian aku pun berkenalan dengan seorang pelatih kuda dari peternakan Lokjit, dia mengerti silap dan terhitung seseorang yang punya duit dan punya pengaruh di tempat itu, aku pun berusaha memikatnya. Tentu saja dia langsung terpikat oleh rayuanku, asal ada permintaanku, dia tidak pernah menampik, maka mula-mula aku minta kepadanya untuk menghabisinya wakawanan pemuda pengangguran yang pernah memperkosaku. Manusia begundal macam itu memang pantas dibunuh selain ceng geram. Untai-tai tertawa hambar, lanjutnya, tapi setelah berjumpa dengan Suto Siao, pemilik peternakan Lokjit, aku pun mengambil keputusan untuk mengail ikan kakap ini. Dengan menggunakan pelbagai care aku berusaha mendekatinya, tatkala pada akhirnya dia mulai memperhatikan aku, mulai merayuku, dengan air matu berlinang aku pun berkata kepadanya bahwa aku tidak bisa mengkhianati si pelatih kuda itu. Maka keesokan harinya Suto Siao perintahkan pelatih kuda itu untuk menemaninya pergi mengembalas sekawanan kuda, mereka berangkat berdua tapi ketika balik tinggal Suto Siao seorang. Kepadaku Suto Siao berkata bahwa si pelatih kuda itu terjatuh dari kudanya karena kurang hati-hati hingga mati terpijak kawanan kuda, tentu saja aku mengerti apa yang terjadi, namun di luar aku berlagak sangat sedih. Maka di tengah suasana kesedihan itulah aku menjadi perempuan simpanan Suto Siao. Aku bersumpah tidak akan hidup miskin lagi di kemudian hari, dengan pelbagai care aku berusaha membuat senang Suto Siao, lambat laun aku pun memiliki gedung yang indah. Memiliki kebon yang luas, pakaian yang mewah dengan aneka perhiasan yang mahal harganya, dari seorang wanita miskin berubah jadi wanita kaya yang terhormat. Melompat keluar dari kubangan lumpur dan hidup dalam bangunan gedung yang indah, akhirnya apa yang ku cita-citakan terwujud sudah ketika perempuan itu menghentikan ceritanya, Im Cheng pun ikut terbungkam dalam seribu bahasa. Angin masih berhembus lewat, cukup lama suasana dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Lama kemudian, akhirnya sekulung senyuman yang sangat dingin menghiasi wajah untai-tai yang putih memucat, terusnya, sejak saat itu aku berusaha mengisi semua kekuranganku, belajar membaca, belajar silat, aku tidak ingin terperosok lagi ke lembah kenistaan, aku ingin terbang lebih tinggi lagi. Menanti aku merasa kemampuanku sudah cukup tangguh maka aku pun mulai membalas dendam, mulai merayu lelaki, mempermainkan mereka lalu membunuhnya. Dalam dua-tiga tahun terakhir, entah sudah berapa banyak lelaki yang tidak kuat menahan godaan tewas di tanganku, tapi aku tidak pernah menyesali perbuatanku ini. Cukup, tidak usah dilanjutkan tiba-tiba Im Cheng berteriak keras. Untai-tai mendengus dingin, katanya, aku sengaja menceritakan semua pengalamanku ini dengan tujuan agar kau tahu perempuan macam apakah diriku ini, tentang lelaki aku sudah mengetahui kelewat banyak, terhadap lelaki semacam kau, tidak mungkin aku pernah mencintainya, jadi kau harus putuskan semua ingatanmu tentang aku, jangan berharap dan jangan menanti, sebab kau bakal kecewa Im Cheng mengepal tinjunya kuat-kuat, teriaknya, terhadap dirimu, bukan saja aku sudah putus asa, bahkan, bahkan, bila kau pandang rendah aku, bila pandang jijik tubuhku, hal ini jauh lebih bagus lagi selahun kaitai sambil tertawa hambar. Tiba-tiba Im Cheng bangkit berdiri, teriaknya. Kalau tahu begini, kenapa kau masih datang mencariku sekarang? Suto Xiao sudah bersekongkol dengan Suhengmu Tia Tiong Tong, Suto Xiao amat membenciku, dia tidak mungkin akan lepaskan aku, maka terpaksa aku harus membunuhnya terlebih dulu, sementara aku, aku amat membenci Tia Tiong Tong, aku ingin membunuh mati dirinya. Kedua orang itu pun merupakan dua orang yang harus kubunuh hujar Im Cheng penuh kebencian. Tepat sekali Untai-Tai tertawa ringan. Im Cheng segera mendongakan kepalanya dan bertanya, jadi kau ingin bekerjasama denganku untuk menghadapi mereka? Tepat sekali, bila ingin mengandalkan kekuatan masing-masing untuk menghadapi mereka, jelas kepandayan kita belum mampu mengungguli, terpaksa aku harus bekerjasama denganmu, dengan begitu baru ada kesempatan untuk meraih kemenangan. Bagaimana mungkin aku bisa bekerjasama denganmu? Kenapa tidak mungkin? Kau bisa manfaatkan kecerdasan dan kelicikanku, sementara aku bisa memanfaatkan kekuatan dan ilmu silatmu, tapi kau mesti ingat baik-baik, kita hanya saling memanfaatkan, sama sekali tidak ada ikatan perasaan apapun, tatkala urusan sudah selesai, kau boleh pergi menurut keinginanmu dan aku pun akan lewat melalui jalanku. Im Cheng kembali berdiri termangu, jelas dia sangat ragu dan tidak berani mengambil keputusan. Melihat itu untai-tai segera tertawa dingin. Kenapa? Apalagi yang kau pikirkan? Tidak berani? Siapa bilang aku takut HMM, mana aku tahu apa yang kau takuti ejek perempuan itu makin ketus. Dengan geram Im Cheng berteriak, asal bisa membunuh Suto Xiao, lalu menangkap hidup-hidup murid murtad dari perguruan Tai Kibun, agar aku bisa menyaksikan dia mati mengerikan di bawah hukuman siksaan, mati seperti, seperti Toa Koku dulu, apapun tidak perlu ku takuti, apapun akan ku lakukan kelihatannya, dia tidak pernah bisa melupakan Toa Konya mati ditarik dengan lima ekor kuda, terlebih terhadap Tia Tiong Tong yang mendapat perintah untuk menjadi Al-Kojo, rasa bencinya serasa merasuah hingga ketulang sum-sum. Nah, begitulah baru tampang seorang lelaki bernyali puji untai-tai sambil tersenyum. Apa yang harus ku lakukan sekarang? Kesempatan pasti akan datang, bila kesempatan sudah tiba, tidak sedikit yang mesti dilakukan Tia Tiong Tong yang bersembunyi di luar jendela diam-diam tersenyum geli. Pertama dia merasa yakin bahwa investasi yang ditanamkan pada diri untai-tai bukanlah penanaman modal. Yang sia-sia, paling tidak untai-tai sudah menunjukkan sikapnya untuk menganggap Suto Xiao sebagai musuh dan siap melawannya dengan sepenuh tenaga. Kedua dia merasa berterima kasih sekali kepada untai-tai karena bersedia mengemukakan sikapnya terhadap Im Cheng, dengan didampingi untai-tai yang licik paling tidak Im Cheng yang berangasan akan peroleh banyak bantuan, satu hal yang membuatnya sangat lega. Mengenai perasaan untai-tai terhadap dirinya, Tia Tiong Tong tidak ingin membahasnya lebih jauh, diam-diam dia melompat turun dari wuungan rumah. Mendadak dia saksikan ada sesosok bayangan manusia menyelingap mendekat dengan kecepatan tinggi. Dalam terkejutnya dia mengira jejak mereka sudah ketahuan oleh Suto Xiao beserta komplotannya, cepat dia melompat naik lagi ke atas wuungan rumah. Bayangan manusia itu kelihatan membalikan tubuhnya, ternyata dia tidak lain adalah si bocah pincang, murid Kiu Cukwibu. Dengan kening berkerut Tia Tiong Tong segera berpikir, ternyata setan cilik ini pun bukan manusia yang bisa dipercaya. Maka dia pun menggapai ke arahnya sambil membalikan tubuh dan bergerak menjauhi bangunan kuil. Baru tiba di luar pagar, bocah pincang itu sudah menyusul tiba, tegurnya dengan mata melotot, kenapa kau berkerut kening, mau apa mencari aku Tia Tiong Tong menghela nafas panjang? Aai, bukankah kau sudah menyanggupi untai-tai? Tidak seharusnya kau datang mengintip bocah pincang itu tertegun, mendadak dia mengebaskan tangannya perlahan. Tia Tiong Tong segera mengendus bau harum yang semerbak menerpah hidungnya, kontan kepalanya terasa pening kemudian roboh terjungkal ke tanah, tidak sadarkan diri. Dengan satu gerakan cepat bocah pincang itu melepaskan ikat pinggangnya dan mengikat tubuh Tia Tiong Tong kuat-kuat gumamnya, jangan salahkan aku berbuat begitu kepadamu, kalau mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Kenapa tahu kelewat banyak selesai mengikat tubuh Tia Tiong Tong, dia panggul tubuh pemuda itu di punggungnya, lalu bergumam lagi. Jika kau beritahu untai-tai, kalau aku datang mengintip, dia pasti tidak akan suka kepadaku lagi, aku harus mencari akal agar kau tidak berani mengatakannya tapi dia pun tidak tahu siapakah anak muda ini dan dari mana asal-usulnya, dia tidak berpikir kenapa pemuda itu bisa mengetahui begitu banyak persoalannya. Oleh sebab ragu maka dia tidak berani turun tangan keji. Dengan membopong Tia Tiong Tong yang lemas, secepatnya dia melesat pergi menjauhi tempat itu. Tempat itu terletak di luar kota, setelah menembusi hutan tibalah dia di sebuah tanah pertanian yang luas. Berhubung dia harus membawa seseorang, bocah pin Chang itu tidak berani kembali ke tempat gurunya, sementara otaknya berpikir keras bagaimana caranya mengatasi soal orang yang diculik, langkah kakinya bergerak tiada hentinya. Setelah berjalan berapa saat, perasaan hatinya makin lama semakin bertambah gelisah, akhirnya tibalah di tepi ladang pertanian, di situ terbentang sebuah jalan kecil menuju ke arah tiga buah rumah gubuk. Dalam rumah gubuk itu bukan saja ada cahaya lentera bahkan terdengar suara gesekan roda penggiling yang berisik, tampaknya rumah itu adalah sebuah kedai kecil yang menjual cairan kedele. Setelah ragu sesaat akhirnya bocah pin Chang itu berpikir, baiklah, biar ku teguk dulu semangkuk susu kedele dan makan dua potong tau panas sebelum melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar dia mendekati bangunan rumah itu. Di depan rumah gubuk terdapat sebuah tenda yang amat sederhana, di bawah tenda tersedia dua tiga buah meja kursi yang lapuk. Sebuah lentera yang tidak terlalu terang tergantung di tengah tenda, menyinari wajah seorang kakek berambut putih, berbadan bungkuk dan mengenakan pakaian amat sederhana, saat itu dia sedang menggiling kedele dengan ogah-ogahan. Apakah ada yang dijual bocah pin Chang itu segera bertanya lantang. Susu keledek yang harum, tau yang hangat, butuh berapapun kami tersedia kalau begitu cepat hidangkan serusi bocah sambil membanting tubuh tiap tiong tong ke tanah, kemudian sengaja gumamnya lagi, pencuri ini sungguh berat, setelah digelandang ke kantor polisi, aku harus menghajarnya berapa kali. Oha, rupanya tuan kecil adalah seorang opas sapasi kakek sambil memicinkan matanya dan tertawa. Benar, benar, dugaanmu tepat sekali buru-buru bocah pin Chang itu menyaut. Kakek itu segera berpaling seraya berseru, Tuan Nio, ada tuan opas ingin minum susu ke dole, cepat ambilkan mangkuk yang agak bersih dari dalam guduk terdengar seseorang menyahut, lalu terlihat seorang nyonya muda bergaun hijau, berikat kepala hijau dengan menggendong bayinya yang masih merah berjalan keluar. Dia membawa sebuah mangkuk porselen yang bersih, menuangnya dengan susu ke delai lalu disodorkan kehadapan bocah pin Chang itu. Melihat perempuan itu sembari menggendong bayi harus bekerja melayaninya, bocah pin Chang itu merasa rikuh sendiri, baru saja dia hendak bangkit membantu, tiba-tiba teringat olehnya kalau dia adalah seorang opas, sepantasnya seorang opas tidak berlaku sopan, akhirnya dia pun duduk kembali dengan santainya. Kelihatannya nyonya bergaun hijau itu pun merasa takut sekali berhadapan dengan opas, kepalanya tertunduk sangat rendah, sambil berdiri di hadapan bocah pin Chang itu tanyanya lembut, apakah Tai Jin masih ada perintah lain? Siapkah dua potong tau panas? Jawab bocah pin Chang itu sengaja memperberat nadanya. Nyonya bergaun hijau itu mengiakan dan segera berlalu, dia membisikkan sesuatu ke sisi telinga si kakek. Sambil tertawa kakek itu pun berkata, Nyonya kami bilang ko An Jin pasti sudah hamat lelah karena memburu buronan, karena itu harus dilayani dengan istimewa, dia suruh aku tambahkan berapa macam bumbu dalam tau ini diam-diam. Bocah pin Chang itu tertawa geli, pikirnya tidak nyana ada gunanya juga mengaku sebagai seorang opas dengan membawa semangkuk tau kakek itu masuk ke dalam gubuknya, tidak lama kemudian dia sudah muncul kembali. Israya berkata, ko An Jin, cobalah semangkuk tau ini sambil berkata dia sodorkan semangkuk tau yang masih panas kehadapan bocah pin Chang itu, benar saja, tau itu sudah diberi berapa bahan penyedap dan gorengan minyak hingga baunya harum semerbak. Dalam hati kecilnya bocah pin Chang itu bertambah geli, pikirnya. Tampaknya mereka sangat takut kepadaku, mungkin menagi uang pun tidak berani, maka dengan lahapnya diamakan semangkuk tau itu hingga ludas bersih. Bagaimana rasanya tanya kakek itu kemudian? Bagus, enak sekali semangkuk tau itu memang semuanya bagus, hanya ada satu hal yang kurang bagus. Kakek itu berkata lagi sambil tertawa. Apanya yang kurang bagus siapa yang sudah makan tau itu berarti dia bakal kehilangan nyawa berubah paras muka bocah pin Chang itu, sambil mendorong meja dan melompat bangun dan melompat ke hadapan kakek itu, teriaknya sambil mencengkeram baju kakek itu kuat-kuat, jadi kedai ini sebuah kedai gelap. Kakek itu hanya menatapnya sambil tertawa tergelak, sama sekali tidak berbicara. Bocah pin Chang itu segera merasakan kepalanya mulai pening dan pandangan matanya berkunang-kunang, keempat anggota tubuhnya lemas tidak bertenaga, dia sadar keadaan. Tidak beres, dengan penuh kegusaran sebuah pukulan langsung dilontarkan ke tubuh kakek itu. Dengan cekatan si kakek mengigus ke samping lalu mendorongnya perlahan, bocah pin Chang itu langsung roboh terjungkal ke lantai. Tatkala tubuhnya terjungkal, dengan penuh rasa dendam pikirnya, tidak nyana aku sebagai anggota perguruan Kiu Cukwibo akhirnya harus roboh terjungkal di tangan orang belum lagi ingatan itu selesai melintas, dia sudah jatuh tidak sadarkan diri. Roboh kau, roboh kau, seru si kakek sambil bertepuk tangan, kemudian sambil berpaling tanyanya dengan senyuman masih menghiasi wajahnya, Nona, sebenarnya siapakah orang ini? Kenapa kau merobohkan dirinya? Aku sendiri juga kurang tahu siapakah dia jawab perempuan bergaun hijau itu, tapi aku kenal dengan orang yang ditangkapnya itu, cepat kita gotong masuk kedua orang itu di bawah cahaya lentera yang redup, tampak wajah cantiknya sama sekali tidak terbeda maupun bergincu. Sekalipun pakaian yang dikenakan amat sederhana namun tidak menutupi kecantikan wajahnya yang menawan. Sikap maupun tingkah laku kakek itu pun kelihatan menaruh hormat terhadap si Nona, dia tak berani banyak bertanya lagi dan segera menggotong masuk tia tiong tong serta bocah pinjang itu. Biarpun wajahnya sudah penuh keriput, usianya sudah agak lanjut, namun kekuatan lengannya masih hebat, biarpun sekaligus harus menggotong tubuh dua orang, dia tampak tidak kepayahan. Perabot yang ada dalam ruang gubuk itu amat sederhana, tapi suasana amat bersih, tidak nampak ada setitik debu pun. Sambil menggendong bayinya, nyonya bergaun hijau itu mengikuti di belakangnya, sambil menuding ke arah tia tiong tong ujarnya, coba kau periksa orang itu, apakah tertotok jalan darahnya atau pingsan karena dicekoki obat pemabuk siang kong ini nampak lemah seperti kapas, kelihatannya dia roboh karena obat pemabuk. Jawab si kakek setelah memeriksanya secepat, saat ini sorot matanya tajam sekali. Setelah membaringkan bayinya di atas sayunan, perempuan berbaju hijau itu mengambil semangkuk air dingin dan mencoba dilolohkan ke mulut tia tiong tong, siapa tahu pemuda itu tetap tidak sadarkan diri, bahkan ketika kepalanya diguyur air dingin pun seng pemuda tetap pingsan. Lihai betul obat pemabuk ini gumam kakek itu dengan kening berkerut. Perempuan bergaun hijau itu menghela nafas panjang, ujarnya, padahal orang ini selalu hati-hati dan penuh kewaspadaan, ilmu silatnya terhitung tangguh, kenapa bisa dikerjai bocah cilik sebenarnya siapa sih siang kong ini? Kenapa nona sangat menguatirkan dirinya kembali perempuan bergaun hijau itu menghela nafas? Dialah tia tiong tong dari perguruan taiki bun sahutnya. Berubah paras muka kakek itu, jadi dia, dia adalah, nona kedua, SSTT tutup mulut. Ada orang datang mendadak perempuan itu menggoyangkan tangannya. Baru selesai bicara, suara langkah manusia sudah berjalan mendekat dari kejauhan, lalu terdengar seseorang berkata dengan suara dalam. Omi Tohut, bolahkah aku si pendeta minta sedekah semangkup susu kedele untuk menghilangkan dahaga kau jaga di sini, biar aku yang tengok keadaan di luar bisik perempuan itu lirih. Dengan cepat dia berjalan keluar dari ruangan, sekalian merapatkan kembali pintunya. Dalam remang-remangnya kegelapan malam terlihat ada seorang pendeka berjubah abu-abu yang mengenakan sepatu rumput, berkaos kaki putih dan mengenakan sebuah topi bambu berdiri di sisi gilingan kedele. Kelihatannya dia datang dari kejauhan, ini terlihat dari pakaiannya yang penuh debu dan pasir, topi bambu dikenakan rendah-rendah sehingga menutupi separuh wajahnya, yang terlihat hanya jenggot panjangnya yang hitam. Dengan kepala tertunduk kembali orang itu berkata, Li Sichu, bersediakah kau memberi sedekah untuk aku si pendeta perempuan berbaju hijau itu ingin pendeta tersebut secepatnya pergi dari situ? Maka setelah menuang semangkup susu kedele dan mengambil sepotong tau, dia sodorkan di depan seng pendeta seraya berkata, Tai Su, silahkan dicicipi. Li Sichu berhati mulia, Pousat tentu akan melindungi musru pendeta itu kemudian sambil tertawa. Terima kasih atas doa Tai Su, silahkan dicicipi perlahan-lahan pendeta itu duduk di bangku, kembali ujarnya, Pousat pasti akan melindungi Li Sichu selalu banyak rejeki dan selamat. Selamanya jejaknya tidak ketahuan orang Tai Su, apakah kamu berubah paras mukanya berbaju hijau itu, aku tidak mengerti maksudmu nonaleng, benarkah kau tidak mengerti kata pendeta itu sama sekali tidak berpaling. Sekujur badan perempuan berbaju hijau itu bergetar keras, wajahnya berubah makin hebat, tapi dia masih memaksakan diri untuk tertawa. Siapa sih nonaleng itu? Jangan-jangan Tai Su salah melihat orang lengcing soat. Nonaleng kata pendeta itu sambil tertawa, sejak kepergianmu, semua orang berusaha menemukan jejakmu, orang menyangka kau telah bersembunyi di tengah hutan lebat, siapa sangka seorang putri cantik yang sudah biasa hidup di manja, kini bersembunyi di sebuah dusun terpencil sambil menjual susu kedeli. Siapakah sebenarnya bentak perempuan berbaju hijau itu terperanjat? Perlahan-lahan pendeta itu berpaling, melepaskan topi bambunya dan perlihatkan sepasang alis matanya yang tebal, sepasang matanya yang tajam serta hidung bengkoknya seperti paruh burung elang. Biarpun di bawah dagunya tumbuh jenggot pendek, namun usianya masih sangat muda, walaupun bertampang ganteng, sayang wajahnya yang pucat pasti menimbulkan kesan dingin yang menggidikan hati. Leng Ching Soat memandang orang itu sekejap, tiba-tiba ia mundur dua langkah. Nona Leng, apakah kau sudah mengenali siyao tetanya pendeta itu lagi sambil tersenyum? Sekulum senyuman manis tiba-tiba tersungging di ujung bibir Leng Ching Soat. Katanya sambil tertawa ringan, bukankah kau adalah simtoate? Mana mungkin aku tidak bisa mengenalimu di tengah senyuman manis mendadak tangannya secepat kilat menyapu ke depan, sepuluh jari tangannya yang tajam bagai pedang langsung membabat sepasang metu dan tenggorokan pendepak itu, sementara kakinya melepaskan tendangan kilat menghajar tantian di perutnya. Jurus serangan yang digunakan selain aneh juga ganas dan telengas, apalagi selisih jarak mereka berdua sangat dekat, asal tersambar ujung jarinya dapat dipastikan akan mendatangkan bencana kematian. Siapa sangka kelihatannya pendeta itu sudah menaruh waspada sejak awal, sambil tertawa terbahak-bahak katanya, hahaha, untung sejak awal siyao te sudah tahu kalau dibalik senyuman nona tersembunyi golok, kalau tidak, mungkin aku sudah kehilangan nyawa saat ini selesai tertawa tubuhnya sudah meloncat ke udara dan menghindarkan diri. HMM, sekarang pun kau tetap tidak punya harapan untuk hidup Eje Leng Ching Soat sambil tertawa dingin. Tubuhnya bagai bayangan saja langsung menempel ketat di samping pendepak itu, sepasang tangannya berputar kencang menciptakan bayangan pukulan yang menyelimuti angkasa. Setelah memunahkan berapa jurus serangan lawan, kembali pendepak itu berteriak keras, Nona, jangan menyerang dulu, kedatangan siyao te kali ini sama sekali tidak bermaksud jahat. Berada di tengah udara, dengan jurus si jinti, menjinjeng orang mati, dia mencelat sejauh satu meter lebih. Kalau memang tidak bermaksud jahat, kenapa gerak-gerikmu mencurigakan dan wajahmu tampil dengan menyamar? Memangnya kau berharap nonamu akan membebaskankah sehingga dapat pulang menyampaikan berita pendepak itu menghela nafas getir, ujarnya, Nona Leng, tahukah kau kalau nasib siyao te saat ini tidak beda jauh dengan Nona? Kini aku sudah menjadi manusia gelap yang takut bertemu orang, oleh sebab itulah terpaksa siyao te harus menyamar seperti ini. Leng Ching soat tampak agak ragu, dia perhatikan sekejap pendepak itu kemudian katanya sambil tertawa dingin, Sim-simpek, bagaimana mungkin aku bisa mempercayai perkataanmu seandainya Leng Loh Chiampuai berhasil menemukan Nona, paling bantar dia akan minta Nona untuk pulang ke rumah. Kata pendepak itu sambil menghela nafas, sebaliknya bila guruku yang menemukan jejakku, dia bisa jadi akan mencabut nyawaku. Hek Sentian hanya memiliki seorang murid, kenapa ingin membunuhmu sebab siyao te telah menghianati guruku sahup pendepak itu sambil tertawa getir. Ternyata pendepak ini tidak lain adalah pemuda yang ikut bersama Hek Sentian memasuki gua harta karun dan kemudian menghianati gurunya dengan melarikan diri di saat bahaya mengancam, dia bernama Sim-simpek. Ketika mengetahui kalau Hek Sentian tidak tewas di dalam gua harta, pemuda ini segera tahu kalau gurunya tidak nanti akan lepaskan dirinya dengan begitu saja. Lantaran ketakutan, dia tidak berani tampil lagi dalam dunia persilatan, untuk merahasiakan identitasnya maka dia menyamar menjadi seorang pendepak yang berkelana kemana-mana. Tidak nyana di dalam pengembaraannya dia bertemu dengan Leng Ching Soad. Padahal sejak awal dia memang sudah punya maksud jahat terhadap Leng Ching Soad. Setelah memperoleh kesempatan, agar menghilangkan kecurigaan orang maka dia pun sengaja menciptakan sebuah cerita untuk membohongi perempuan itu. Dasar dia memang pandai bersilat lidah, tidak heran kalau cerita karangannya segera membuat orang percaya. Sebagai penutup kembali dia menghela nafas panjang, perlahan ujarnya, itulah sebabnya guruku tidak ingin membiarkan siaw teh hidup terus, kalau siaw teh tidak menyamar dan kabur dari dunia persilatan. Mungkin, HMMM, percuma kau bersilat lidah dengan memutar balikan dunia, aku tidak bakal percaya kepadamu Leng Ching Soad Ketus. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita, melihat betapa ibanya orang itu, sekalipun di mulut mengatakan tidak percaya, padahal dia sudah mempercayainya berapa bagian. Tiba-tiba Sim Simpek berlutut, sumpahnya, jika Chai Hai bohong, biar langit menghukum dan menumpasku dari muka bumi. Apa gunanya kau bersumpah? jengek Leng Ching Soad lagi sambil tertawa dingin. Kini siaw teh telah mengkhianati perguruan dan kabur dari dunia persilatan katanya, jika nona pun menaruh curiga kepadaku, biarlah siaw teh mati di hadapan nona saja daripada membuatmu khawatir. Leng Ching Soad tertawa dingin, dia membuang muka dengan mendengarkan kepalanya memandang angkasa. Kembali Sim Simpek berkata, asal bisa cuci bersih nama siaw teh dari segala tuduhan dan fitnahan, kenapa mesti takut mati? Siaw teh hanya memohon agar nona menjadi saksi atas semua pengakuan ini, jangan lupa siramlah kuburan siaw teh nanti dengan satu dua cawan arak kegetiran kalau ingin mati, matilah. Tidak bakal ada yang menghalangi niatmu Sim Simpek menghela nafas panjang, dari dalam sakunya dia cabut keluar sedilah pisau belati yang amat tajam kemudian siap digorokan ke atas tenggorokan sendiri. Tampaknya dia sudah memahami sifat Leng Ching Soad yang ketus di wajah namun hangat di dalam hati, dia yakin gadis itu tidak akan membiarkan dirinya mati bunuh diri, oleh sebab itu tusukan belatinya dilakukan dengan sepenuh tenaga. Paras muka Leng Ching Soad agak berubah ketika melihat pendeta itu mencabut pisau belati, maka begitu melihat dia benar-benar menggorok leher sendiri, diiringi bentakan nyaring tubuhnya melejit ke depan, secepat kuat tangannya. Menghajar pergelangan tangan Sim Simpek yang menggenggam senjata. Triiling pisau belati itu terjatuh ke tanah, namun mata pisau yang tajam tidak urung melukai juga leher Sim Simpek hingga muncul sebuah mulut luka yang memanjang. Darah segar meleleh keluar membasai jubah Sim Simpek yang abu-abu, terdengar dia menghela nafas sedih. A-A-A-A-I, kalau toh nona pun tidak percaya kepadaku, biarlah siau temati di hadapanmu tampaknya Leng Ching Soad masih khawatir kalau dia akan mencoba bunuh diri lagi, dengan satu tendangan dan menyepak pisau belati itu hingga mencelat jauh, katanya kemudian, aku percaya kepadamu sungguh Sim Simpek, kegirangan. Leng Ching Soad menghela nafas panjang. Lukamu tidak serius bukan? Cepat ikut aku masuk ke dalam, biar ku balut lukamu itu siau te bersedia mati untuk membuktikan ketulusan hatiku, asal nona percaya kepada siau te, biar harus mati saja tidak masalah apalagi hanya luka sekecil ini. Leng Ching Soad mengeritkan matanya berulang kali, tampaknya dia terharu oleh pernyataan itu. Perlu diketahui, sudah sejak lama Sim Simpek menaruh rasa suka terhadapnya, setiap kali bertemu nona ini, dia selalu bicara dengan lembut, sopan dan penuh keriangan. Sebaliknya Leng Ching Soad sudah banyak tahun hidup menjauh dari keluarganya, kemiskinan, kesepian membuatnya sangat menderita, maka pertemuannya kali ini sama halnya seperti bertemu sanak sendiri, tidak heran kalau dengan cepat dia menaruh kepercayaan penuh terhadap segala perkataannya. Sim Simpek mengikuti di belakangnya masuk ke dalam ruangan, pikirnya dengan girang, dia sudah lama hidup kesepian, sekarang pun menaruh simpati kepadaku, menganggap aku senasib sependeritaan dengannya, asal membuang sedikit waktu, tidak susah rasanya untuk mengiring dia masuk ke dalam pelukanku. Baru saja dia memandang sekejap sekeliling ruangan, tiba-tiba terlihat ada sepasang metu yang tajam sedang mengawasinya tanpa berkedip, sorot metu itu penuh dengan pengalaman, sorot metu yang penuh kecurigaan serta rasa tidak percaya kepada siapapun. Sim Simpek segera kenal sorot metu itu sebagai pandangan metu dari Leng Chuan Ho, pengurus rumah tangga Benteng Hon Hang Po di masa lampau. Maka sambil tertawa licik sapanya, Loh Cong Koan, masa kau tidak kenal aku Leng Chuan Ho menggut perlahan, sorot matanya kembali dialihkan ke wajah Leng Ching Soat. Padahal secara lamat-lamat, dia sudah mengikuti semua pembicaraan dan kejadian yang berlangsung di luar rumah tadi, hanya persoalannya tidak terlalu jelas. Secara ringkas Leng Ching Soat menceritakan apa yang terjadi, kembali tambahnya, ketika aku sedang meninggalkan Hon Hang Po tempoh hari, gerak geriku ketahuan Hok Tia, tapi dia tidak mencegah perbuatanku sebaliknya malah ikut aku melarikan diri setelah menghela nafas. Terusnya, selama berapa tahun belakangan, seandainya tidak ada dia, mungkin aku pun tidak bisa hidup hingga kini membayangkan kembali rasa takut yang harus dihadapinya ketika kabur dari pengejaran, perjuangannya untuk mempertahankan hidup, penderitaannya karena membayangkan kematian suaminya, keraguannya ketika mempertimbangkan tempat untuk menyembunyikan diri serta siksaan batin yang harus dirasakannya ketika hidup menyendiri, tidak kuasa lagi. Saat itulah Sim Sintek telah menemukan Tia Tiong Tong serta bocah pincang yang tergeletak tidak sadarkan diri di lantai, segera tanyanya, siapa pula kedua orang ini yang seorang adalah Tia Tiong Tong dari perguruan Tai Kibun, sedang yang lain adalah, mendadak Leng Coan Hok terbatuk-batuk, jelas dia hendak mencegah Leng Ching Soat menjelaskan persoalan itu. Leng Ching Soat tertawa pelih, katanya, mulai sekarang Sim Sintek sudah menjadi anggota keluarga kita, aku pikir persoalan apapun yang sedang kita hadapi, tidak perlu dirahasiakan kepadanya lagi tapi, sudah, tidak perlu banyak bicara lagi terpaksa Leng Coan Hok menundukkan kepalanya sambil perlahan-lahan membalikan tubuh, sorot mata orang tua ini nampaknya sudah berhasil menebak niat buruk dari Sim Sintek, hanya untuk sesaat dia belum bisa membuktikannya. Dia berjalan mendekati ayunan, menundukkan kepala dan mengawasi bocah yang sedang tertidur lelap. Sambil tertawa paksa kata Sim Sintek kemudian, perkataan Hlok Tia ada benarnya juga, A.A.A.I., bagaimanapun kita adalah manusia yang hidup bermasyarakat tukas Leng Ching Soat sambil menghela nafas, sedikit banyak kita harus belajar menaruh kepercayaan kepada orang lain kalau dibilang perkataan itu ditujukan untuk Sim Sintek, maka lebih tepat kalau dibilang ucapan mana sengaja dialamatkan untuk Leng Chauan Hok, akan tetapi kakek itu sama sekali tidak berpaling. Mengawasi bayangan tunggungnya yang rentan dan tua, timbul perasaan menyesal di hati kecil Leng Ching Soat. Kembali ujarnya, Hlok Tia, bagaimana kalau hari ini kita menutup usaha lebih awal dengan kepala tertunduk Leng Chauan Hok menyaut? Sambil tertawa paksa kembali Sim Sintek, berkata, Nona dapat bersembunyi di sini sambil membuka warung usaha, care ini bagus sekali, siapapun tidak akan menduga sampai di sini. Yee A.A., semuanya ini adalah berkat ide dari Hlok Tia Sahut Leng Ching Soat sambil menghela nafas. Mendadak dia jumpai Sim Sintek meski sedang mengajaknya berbicara, namun sorot matanya berulang kali melirik Tia Tiong Tong yang tidak kesadarkan diri, tidak tahan segera tegulnya, apa yang sedang kau perhatikan? Memangnya kau kenal dengan orang itu? Buru-buru Sim Sintek menarik kembali sorot matanya, sambil tertawa paksa dia menyahut, Ah ah ah, mana mungkin Siow tekenal orang ini hanya dalam satu lirikan meta, dia sudah menjumpai di ujung saku Tia Tiong Tong terdapat sebuah benda yang mirip sekali dengan Panji Darah, Panji yang pernah dijumpai ketika berada dalam Gua Harta Karun. Panji Darah itu semestinya hendak Tia Tiong Tong serahkan kepada Im Ching, tapi ditampik oleh pemuda itu sehingga hingga kini disimpan dalam sakunya. Apa mau dibilang benda pusaka itu sekarang justru ditemukan oleh Sim Sintek yang berhati busuk dan penuh dengan akal licik ini. Kontan saja Sim Sintek merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya, orang setiat ini bisa peroleh Panji tersebut, berarti dia pun sudah mendapatkan seluruh Harta Karun itu, maka sambil berlagak tidak sengaja dia bungkukan tubuhnya. Di bawah sorot cahaya lentera yang redup dia mencoba memastikan apakah benda yang tersumbul keluar dari saku Tia Tiong Tong benar-benar adalah Panji Darah, pusaka dari perguruan Taiki Bun atau bukan. Sementara dia masih mengamati dengan serius, kebetulan pada waktu itu Tia Tiong Tong sedang membuka matanya. Di saat pemuda itu belum teringat akan semua peristiwa yang terjadi, pandangan pertama yang muncul di hadapannya adalah wajah orang itu, selembar wajah yang seakan-akan, akan. Tiba-tiba dia teringat kembali dengan wajah orang ini, dia masih ingat dengan jelas, wajah tersebut tidak lain adalah wajah seng pemuda yang telah menghianati gurunya dan melarikan diri dari gua Harta. Ah 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 ah, rupanya kau. Pada saat yang bersamaan, ketika Tia Tiong Tong tersadar dari ingatannya, Sim Sin Pek telah mengambil keputusan, dia tidak boleh membiarkan Tia Tiong Tong berteriak, tidak boleh membiarkan pemuda itu membocorkan kebohongannya, dan yang lebih penting lagi dia harus mendapatkan seluruh Harta Karun yang dimiliki Tia Tiong Tong. Demi mendapatkan Harta Karun yang tidak ternilai harganya, dia tidak sempat lagi mengurusi kecantikan Leng Ching Soat, dalam waktu sedetik Sim Sin Pek telah menyodokkan jari tangan kirinya sambil membalik lengan kanannya. Jari tangan kirinya digunakan untuk menotok jalan darah di dada kanan Tia Tiong Tong sementara tangan kanannya berbalik meloloskan sebilah pisau belati. Di tengah kilatan cahaya tajam, secepat petir dia menghujamkan pisau belati itu ke atas dada Leng Ching Soat. Gadis itu menjerit kesakitan, sambil mendekat mulut luka di dadanya dengan kedua belah tangan, dia menjerit gemetar, hok Tia, dengan langkah terhuyung dia mundur ke samping ayunan. Kasih sayang seorang ibu membuat Leng Ching Soat yang terluka parah tidak pernah lupa untuk melindungi keselamatan putra kesayangannya, di tengah jerit kesakitan, bayi itu mulai menangis keras. Sambil menyeringai seram Sim Sin Pek membalikkan tubuhnya, selangkah demi selangkah menghampiri ayunan. Waktu itu Leng Chow An Hok sedang memegang lemtera sambil masuk ke dalam ruangan, dengan meti merah membara dia lempar lentera itu ke tanah kemudian tubuhnya langsung menerkam ke arah Sim Sin Pek. Cepat Sim Sin Pek sedikit merendahkan tubuhnya sambil merentangkan tangannya ke kiri kanan, dengan jurus Hang Hang Siang Tian Chi, burung Hang Pentang Sayap, tangan kirinya mendorong roboh Leng Ching Soat sementara tangan kanannya memukul mundur Leng Chow An Hok. Dengan sempoyongan lengkot hok mundur ke belakang, kini orang tua itu sudah sangat geleram, umpatnya dengan wajah merah padam, bajingan keparat, nona bersikap baik kepadamu, tidak nyana kau justru tega melukainya, HMM, kalau tidak kejambukan seorang lelaki jengek Sim Sin Pek sambil tertawa licik, tua Bang Kaleng, hari ini akan kusuruh kau rasakan kelihayan dari seorang lelaki sejati macam aku di tengah gelap tertawa menyeramkan, dia merangsak maju menghampiri orang tua itu. Leng Chow An Hok mendongakan kepalanya tertawa keras, teriaknya, mundur kau bangsat, lohu tidak sudi mati di tanganmu, kini rambut putihnya awut-awutan, darah meleleh di ujung matanya, sikap ksatria seorang abdi dalam yang dengan setia dan gigih membela majikannya membuat Sim Sin Pek sedikit tertegun, tidak sadar dia segera menghentikan langkahnya. Nona teriak Leng Chow An Hok kemudian dengan pedih, lohan tidak becus, aku tidak bisa melindungi me lagi tiba-tiba dia menuburkan kepalanya ke atas dinding bata, duhu percikan darah segar berhamburan di mana-mana, jenazah orang tua itu terpuruk di sudut ruangan dalam keadaan mengenaskan. Leng Ching Soat mencoba meronta untuk bangkit berdiri, darah telah membasahi seluruh dadanya, tusukan pisau belati itu terbenam hingga tinggal gagangnya. Hok Tia, jeriknya gemetar, Oha anakku, anakku, isak tangis bayi itu semakin bertambah keras. Anak apa jengek Sim Sin Pek sambil tertawa, apakah anak jadah dari orang Si Im itu tiba-tiba dia melompat ke samping ayunan, lalu serunya lagi sambil tertawa seram, baiklah, biar to'aya kirim dia ke neraka, agar dalam perjalanan ke alam baka nanti dia bisa menemani mu kelima jari tangannya bagai kaitan langsung mencengkeram bayi yang tertidur di ayunan itu. Diiringi jeritan lengking yang amat tajam, tergopoh-gopoh lengcing Soat menerkam tiba, dengan tubuhnya yang berlumuran darah dia berusaha melindungi bayinya yang masih tertidur dalam ayunan. Di bawah cahaya lentera terlihat paras muka gadis itu telah berubah pucat ke hijau-hijauan, sinar matanya memancarkan rasa benci yang berapi-api, dengan penuh rasa dendam jeritnya, kalau kau berani menyentuhnya, biar jadi setan pun aku tidak akan mengampunimu sekalipun Sim Sin Pekji dan Buas, tidak urung bergidik juga hatinya setelah mendengar ancaman itu. Kembali lengcing Soat berseru diiringi isak tangis yang memedihkan hati. Kau tidak ada dendam sakit hati denganku, kalau ingin bunuh aku, bunuhlah, tolong ampunilah anakku yang tidak berdosa. Isak tangis yang memedihkan hati mengiringi ucapannya yang sendu, sungguh membuat suasana dicekam kedukaan yang mendalam. Sim Si Pekji segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Hahaha, ampuni dia. HMM, HMMM. Kalau mencabut rumput tidak seakar-akarnya, dikemudian hari pasti akan menjadi bibit bencana. Sebetulnya perkataan itu sering diajarkan ayahmu kepadaku, hehehe, tidak disangka hari ini harus kugunakan untuk menghadapimu. Belum habis tertawa, mendadak Leng Ching Soat menerjang maju lagi dengan cepat, dia cabut keluar pisau belati yang menancap di dadanya, semburan darah segar segera memancar keluar dari mulut luka membasai wajah Sim Si Pek. Seketika itu juga Sim Si Pekji merasakan ada semburan cairan panas bagaikan guyuran air mendidih memancar ke atas wajahnya, dalam keadaan terperanjat buru-buru dia. Gunakan tangannya untuk melindungi mata, saat itulah pisau belati di tangan Leng Ching Soat telah menghujam tiba. Dalam situasi seperti ini, mimpi pun Sim Si Pekji tidak menyangka kalau Leng Ching Soat yang terluka parah masih memiliki kekuatan sebesar itu, tidak ampun tubuhnya langsung roboh terkapar ke tanah, pisau belati yang tajam meski tidak sampai menembusi jantungnya, namun rasa sakit yang luar biasa akibat tusukan senjata membuatnya kesakitan setengah mati. Perasaan sakit bercampur ngeri membuat sukmanya seakan melayang meninggalkan raga. Leng Ching Soat sendiri pun tidak tahu dari mana munculnya kekuatan sebesar itu, bisa jadi tenaga itu muncul dari keberaniannya untuk melindungi anaknya, mungkin juga muncul karena rasa sedih dan gusarnya, begitu pisau belati itu menghujam telak di tubuh Sim Si Pekji, telapak tangan kirinya langsung membabat ke atas tenggorokannya. Sim Si Pekji meraung keras, sepasang lengannya direntangkan ke samping membuat tubuh Leng Ching Soat menjelat ke tengah udara, tapi dia sendiri pun telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki hingga pingsan seketika itu juga. Leng Ching Soat yang sesungguhnya sudah terluka parah pun jatuh tidak sadarkan diri setelah mengerahkan sisa kekuatan yang dimiliki, di antara setian banyak orang hanya tiap Tiong Tong seorang tetap berada dalam kondisi sadar, meski jalan darahnya tertotok. Dia hanya bisa menyaksikan drama yang amat tragis itu berlangsung di depan mata, pemuda itu hanya bisa menonton tanpa memiliki kekuatan untuk mencegah, hal mana membuat perasaan hatinya sedih bercampur gusar. Sementara itu lentera yang dilempar si kakek ke lantai sudah berkobar menjadi jelatan api yang membesar, api mulai membakar meja, bangku, dinding serta wuungan rumah. Dalam waktu singkat seluruh bangunan rumah itu sudah terkubur dalam lautan api. Isak tangis seng bayi makin lama makin bertambah lemah, akhirnya menjadi serak sebelum berhenti sama sekali. Tia Tiong Tong merasakan hatinya sakit bagaikan disayat, dia tahu bayi tersebut adalah darah daging keluarga Im, nasib bayi itu sungguh tragis, sebelum lahir sudah menimbulkan begitu banyak gelombang masalah, membuat ibunya harus mengembara dalam dunia persilatan, membuat ayahnya harus mati secara mengenaskan, dan kini, setelah dilahirkan, lagi. Lagi dia harus mengalami pengalaman yang begitu menyiksa dan mengenaskan. Air mat mulai mengembang dalam kelopak mat, Tia Tiong Tong, sambil menahan amarah dan benci, dia hanya bisa mengawasi kobaran api yang semakin membesar, tampaknya seluruh penghuni rumah gubuk itu akan terkubur dalam kubang api yang membara. Kini dia hanya berharap Leng Ching Soat bisa tersadar dari pingsannya dan selamatkan darah daging keluarga Im, bahkan dia pun berharap si bocah pincang dapat sadar dari pingsannya. Tapi sayang, harapannya hanya harapan yang sia-sia. Orang yang tersadar paling duluan ternyata adalah Sim Sim Pek. Ketika Sim Sim Pek membuka matanya, kobaran api sudah mulai menjilat di depan mata. Dalam terkesiapnya cepat dia melompat bangun, dalam gugup dan ngerinya tidak sempat lagi baginya untuk memikirkan persoalan lain. Hanya satu yang terpikir olehnya waktu itu, dia harus mendapatkan harta karun itu, sebab siapapun yang bisa memperoleh harta karun tersebut, perjalanan hidupnya pasti akan berubah secara drastis. Isak tangis Seng Bayi telah berhenti, kobaran api semakin membarah, Sim Sim Pek tidak sempat mengubris persoalan lain lagi, dia segera sambar tubuh Tia Tiong Tong dan melarikan diri dari lautan api.